Memanfaatkan kondisi rumah sepi saat ditinggal mudik lebaran, komplotan pencuri gasak sepeda di halaman rumah. Pencuri juga gasak burung kicau warga. Perekaman kamera pengintai CCTV menunjukkan salah satu dari tiga komplotan pencuri menggasak sepeda gunung milik korban di salah satu komplek perumahan di wilayah Jatimulya, Cilodong, Kota Depok. Sementara itu dua pelaku lainnya menggasak lima ekor burung kicau di dua rumah korban lainnya, yaitu dua ekor burung kenari, dua ekor burung murai, dan satu ekor burung jalak bali yang memiliki sertifikat resmi. Pencurian diketahui setelah terdapat pesan singkat grup WhatsApp warga permohan. Salah satu warga lapor ada burung yang hilang kebetulan kita mau cek CCTV depan, post. Tapi sebelum cek CCTV post, saya cek dulu nih CCTV rumah. Tiba-tiba kok jemuran pindah, pindah sini. Saya pelepek tuh, saya mutar, saya putar ulang. Eh ternyata sepeda saya juga diambil gitu. Usai menggesak satu unit sepeda gunung dan lima ekor burung kicau, para pelaku meninggalkan sangkar burung di sebuah rumah kosong ujung perumahan dan melarikan diri melalui tembok pembatas perumahan. Akibat pencurian ini, para korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah, sementara kasusnya dalam peranganan Satres Krim Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Jung Rizky, Ainews, melaporkan.